Tim Jaguar Polres Depok langsung meluncur ke kampung Yopancoran Mas Depok, Jawa Barat untuk menjemput pasangan muda-mudi yang ditangkap warga karena berbuat mesin di sebuah kontrakan. Sampai di lokasi pasangan bukan muhrim yang duduk bersanding di pos ronda dan jadi tontonan warga itu kemudian diminta bercerita sama anggota Tim Jaguar. Ceritanya pasangan yang sempat menabuk aneh kakak pada RK Setepat ini tinggal bersama selama dua tahun di sebuah kontrakan. Namun warga mulai curiga pada guruannya karena melihat banyak pil KB di bekas kontrakannya. Hati-hati nih, itu saudara saya, adik saya bilang kayak itu adik saya, ini saya percaya. Yang dari sana keluhannya apa? Banyak itu apanya itu? Banyak pil KB. Banyak pil KB. Yang punya ruang, yang punya. Yang punya kontraan, bilang begitu. Karena kecurigaan warga pada keduanya kian merbang, warga pun berinisiatif mengintai kegiatan mereka di kontrakan barunya. Ternyata saat warga mengintipnya, keduanya sedang melakukan kegiatan layaknya mama dan papa. Tak mau menunggu kegiatan kelar, warga pun langsung mendobrak pintu. Kegiatan keduanya pun berhenti dan keduanya digelan dan keluar. Guna menghindari amukan warga, pasangan ini kemudian dibawa ke foresta Depok. Guna dimintai keterangan lebih lanjut, dan memanggil kedua orang tuanya agar menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Demikian laporan Melikasna dari Depok, Jawa Barat. Nah pemirsa, berikut ini video kocak yang lagi viral di media sosial. Duo maling, rekam CCTV lagi pontang-panting mencopot spion mobil. Entah amatiran atau memang lagi dikerjai oleh pemilik mobil. Spion yang dicongkel tidak copot-copot. Kapok dia. Video ini sebetulnya sudah cukup lama nyantol di Jagadmaya. Sejak 2015 silam, sudah pernah diunggah di internet. Namun belakangan kembali ramai bertebaran di media sosial. Video, hasil rekaman kamera pemantau CCTV, salah satu gedung di daerah Mangga 2, Jakarta. Dua pencuri berupaya mencongkel spion mobil. Yang kocak dari video ini, si maling pontang-panting ingin mencopot spion. Maling yang satunya sudah nyerah duluan, tapi yang satunya masih ngotot. Bukan spion yang copot, malah sendalnya. Sampai gelantungan seperti itu, spion tidak copot-copot. Mestinya untuk mobil sejenis ini gampang saja dilepas. Disenggol dikit saja, umumnya sudah copot. Entah malingnya yang amatiran atau itu spion sudah dijampi-jampi sama pemiliknya. Upaya kerasi maling tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, dia menyerah juga. Oke, kenapa dia gigih banget? Dia tahu itu susah dan nggak copot-copot spionnya. Terus aja, kenapa nggak ganti aja mobil? Ada baiknya sebenarnya, orangnya pantang menyerah. Iya bener. Walaupun akhirnya yang copot yang lain. Harusnya belajar dulu sebelum ujian dong Pak. Di Tangerang, Banten, seorang petugas ceker kargo dibekuk polisi di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta lantaran mencuritas. Demi asnya lancar jaya, ia pat gulipat dengan porter dan petugas keamanan. Sementara itu, di Gorontalo, polisi meringkus seorang sales cantik. Pasalnya si sales rokok kedapatan membawa sabu yang disembunyikan dalam deodoran dan pembungkus rokok. Diimpun dengan peristiwa...